Dina Sosial Kota Jambi Untuk respon dari Dina Sosial Kota Jambi dengan mitra kerja yakni Bank BRI, Cabang Jambi, dan Abunjani dan juga Bulog dalam penyaluran bantuan Kepala Dina Sosial Kota Jambi Novi Arman menuturkan Dalam rapat koordinasi tersebut, Kube sebagai perpanjangan tangan Dina Sosial dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos Dirinya juga mengatakan, untuk SP2D realisasi pencairan bantuan sembako per 30 September 2021 dari total 24.211 KPM terrealisasi sebanyak 21.105 KPM Artinya ada sekitar 3.106 KPM yang masih belum terrealisasi Kuota ataupun SP2D yang ada di rekening SP2D yang ada di para KPM itu berjumlah 24.211 KPM Kemudian yang terrealisasi 21.105, jadi ada sekitar 3.106 yang belum terrealisasi Dan di dalam pertemuan ini tadi, dalam rapat ini tadi, kami sudah meminta pihak BRI untuk menyampaikan BNBA By name, by address terkait dengan 3.105 tadi yang belum terrealisasi Sementara itu, AMPM BRI Kanca Abunjani Sipin Guntur Gunaevi menuturkan Dalam rapat antara penyelenggara dan juga Dina Sosial Kota Jambi Bertujuan melakukan koordinasi mengenai penyaluran bantuan Serta menyampaikan keluhan dari Dina Sosial, BRI maupun Ewarung Agar penyaluran bantuan kedepannya lebih baik dan tidak tergendala apapun lagi Jadi tujuan-tujuan nanya kita saling berkoordinasi mengenai penyaluran kita selama ini Dan juga keluhan-keluhan baik itu dari pihak Dina Sosial, pihak dari BNBA Baik itu dari tinggal BNI dan juga dari Ewarung Kepala Dina Sosial Kota Jambi juga mengatakan Yang menjadi catatan penting dalam rakor tersebut yakni Terkait para KPM yang belum tersalurkan Bansos Yang mana nantinya Dina Sosial Kota Jambi akan melakukan pengecekan di lapangan